Yang kecil, saya mungkin belum pernah ketemu dengan ibu, karena ibu tinggal di Saudi Arabia. Banyak kamera yang datangin saya, melihat saya mau nangis. Sebelum start? Ya, sebelum start. Dan ketika lomba, saya nggak merasakan capek dan nggak merasakan haus. Cuaca waktu itu hampir 40, di pantai. Hampir 40. Nggak nyangka dari ke-8, bisa bisa nyalik, bisa. Dan akhirnya saya lahir di sini, dan ibu berangkat kembali ke Saudi. Dulu saya bertiga sama adik, dan setelah menginjak umur 5-6 tahun, adik saya dibawa ibu dua orang ke sana. Dan akhirnya saya harus sekolah di sini, diurus dengan kakaknya ibu, Kuah. Terima kasih telah menonton!